Intro Aksi unjuk rasa kembali bergulir di Balikpapan Kali ini aksi unjuk rasa dilakukan dengan orasi dan teatrikal di depan DPRD Balikpapan Puluhan mahasiswa Kota Balikpapan kembali turun ke jalan dan menyuarakan penolakan Omnibus Law Aksi dimulai dari Simpang Plaza Balikpapan, dilanjutkan ke depan gedung DPRD Kota Balikpapan dengan berjalan Sembari membentangkan sepanduk yang mereka bawa Aksi unjuk rasa dilakukan sepanjang kami siang Aksi unjuk rasa kali ini berbeda Para mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan membaca puisi serta menyanyikan lagu Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian Poresta Balikpapan dengan memasang pagar kawat di depan kantor DPRD Mahasiswa ini juga terus melakukan orasi yang dilakukan secara bergantian untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law Koordinator lapangan aksi unjuk rasa tetap melakukan sidang rakyat Dengan pengambilan keputusan bahwasannya rakyat menolak dengan adanya Omnibus Law Kalau hari ini kita tetap ingin mengadakan sidang rakyat yang mana itu sebagai pengambilan keputusan bahwasannya rakyat ini menolak adanya Omnibus Law Sedang rakyat ini seperti pada sidang-sidang pada umumnya Tapi ini lebih ke apa ya Ini pokoknya rundownnya seperti pembacaan orasi dari perwakilan mahasiswa dan lain-lain Baru kita tetapkan keputusannya bahwasannya rakyat ini menolak Ini berbentuk teatrikal lah? Hah? Ada teatrikal? Ya, berbentuk teatrikal juga Usai melakukan orasi dan teatrikal sebelum membubarkan diri Para mahasiswa menggalang bantuan untuk perbaikan pagar masjid yang rusak Akibat unjuk rasa yang dilakukan selama dua hari lalu Dari Balikpapan, Muhammad Idris Tim, Kaltim TV Demikian Kaltim Update kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!